Assalamualaikum sahabat, video cerita dongeng kali ini menceritakan kisah misteri di Rawabayu. Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di channel cerita dongeng. Berada di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi memang sangat spesial untuk dinikmati beragam wisatanya. Terdapat berbagai macam wisata alam yang menjadi pewarna kota tersebut. Tidak hanya menyuguhkan sunrise pertama di Pulau Jawa, serta memiliki keindahan pantai yang mempesona. Banyuwangi juga memiliki tempat yang begitu tenang dan mempunyai kisah-kisah misteri. Tempat tersebut bernama Rawabayu. Rawabayu merupakan sebuah rawa yang berada di lereng Gunung Raung Banyuwangi, Jawa Timur. Rawabayu bertempat di kawasan hutan petak delapan. Tepatnya berada sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Rawa yang begitu tenang ini, sangat jauh dari bisingnya perkotaan. Maka tidak heran jika pemandangan dan pesona di sekitar rawa tersebut sangat tenang dan berhawa sejuk. Suasana jalan masuk ke kawasan Rawabayu pun dihiasi berbagai jenis bunga yang bermekaran. Pada tahun 2019, Rawabayu sempat menjadi perbincangan banyak orang. Lantaran menjadi ilustrasi dari sebuah kisah di Twitter yang berjudul KKN di Desa Penari. Diceritakan terdapat sekelompok mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di sebuah desa bagian timur Pulau Jawa. Konon KKN tersebut mengalami kejadian menyeramkan hingga merenggut nyawa salah seorang siswa. Hal tersebut terjadi karena salah satu dari mereka melakukan perjanjian gaib dengan sosok makhluk halus dan meminta sebuah tumbal. Sosok tersebut diyakini olehnya sebagai seorang manusia. Sosok wanita cantik tersebut akan memberikan mustika gelang sakti miliknya. Tak hanya itu, kejadian fatal yang merenggut nyawa anggota KKN adalah dua orang dari anggota tersebut seorang laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang melanggar batas berupa berhubungan badan di tempat yang dianggap keramat oleh warga setempat. Dari perbuatan terlarang tersebut, keduanya meninggal dunia setelah beberapa bulan tinggal di desa itu. Ahli spiritual yang melihat keduanya meninggal menyebutkan bahwa laki-laki dikelilingi ular bersisik hijau sedangkan sang wanita menjadi penari untuk para jin. Dari cerita tersebut, Rawa Bayu banyak didatangi orang-orang yang penasaran. Namun pada kenyataannya, Rawa Bayu sebenarnya menyimpan cerita sejarah yang besar bagi masyarakat Banyuwangi. Konon legendanya pada tahun 1771 di Rawa Bayu Banyuwangi, terjadi pertempuran antara kerajaan Belangbangan dengan Belanda. Perang ini dinamakan Puputan Bayu. Pertempuran yang sengit pun terjadi hingga menewaskan ribuan tentara Belanda dan prajurit Belangbangan. Saking dahsyatnya perang ini, sampai menewaskan pimpinan kedua belah pihak yaitu Pangeran Jaga Patih dan Komandan VOC Belanda. Sejarah kelam inilah yang menjadi awal kisah misteri tersebut ada dan menyelimuti seluruh wilayah Rawa Bayu. Legenda mengatakan dahulu masyarakat Jemoro Sampek Bayu mengadakan ritual untuk mengenang peristiwa tersebut, ritual dilaksanakan dengan menyembeli seekor kambing yang akan dipisahkan kaki dan kepalanya. Kemudian kepala dan kaki kambing tersebut akan diceburkan ke dalam Telaga Rawa Bayu sebagai persembahan dan dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa untuk mengantar roh prajurit dan pimpinan perang yang gugur. Tidak hanya menjadi saksi sejarah perang Cikal bakal lahirnya Banyuwangi, di Rawa Bayu juga terdapat batu suci petilasan Prabu Tawang Alun. Konon legendanya petilasan ini digunakan untuk bertapa oleh Prabu Tawang Alun. Untuk menenangkan hati dari kesedihan, Prabu Tawang Alun sendiri merupakan raja yang tersohor dalam sejarah pembentukan Banyuwangi. Dalam memimpin Banyuwangi, Prabu Tawang Alun sanggup membuat Banyuwangi subur dan makmur. Tanpa kekurangan sandang maupun pangan dan rakyatnya hidup dengan rukun dan damai. Legendanya Prabu Tawang Alun bertapa di petilasan tersebut karena ingin mengikhlaskan tahtanya kepada adiknya saat tahta kerajaan diberikan kepada Prabu Tawang Alun sang adik iri dan tidak terima. Menghindari peperangan antar saudara, akhirnya Prabu Tawang Alun mengalah dan menyerahkan tahtanya kepada sang adik. Beliau lebih memilih untuk menenangkan diri di tempat pertapaan ini. Konon Prabu Tawang Alun menghabiskan masa tuanya selama 38 tahun dengan bertapa dan berkelana sampai ke alas Purwo. Menurut informasi dari warga sekitar dan menurut cerita turun-temurun, Prabu Tawang Alun bertapa ditemani oleh seekor macan sakti. Tempat ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya leluhur yang menjaga wilayah Rawabayu. Oleh karena itu energi yang dipancar pun konon sangat positif. Selain itu konon legendanya di Rawabayu terdapat gerbang gaib yang terhubung langsung ke alas Purwo Banyuwangi. Karena inilah di lokasi tersebut sering terjadi kejadian-kejadian yang dialami pengunjung. Menurut informasi dari masyarakat sekitar pernah ada kejadian seorang laki-laki yang datang dan bermalam di petilasan tersebut untuk meminta sesuatu yang menurut mereka tidak baik. Namun karena laki-laki datang dengan niat yang tidak baik tersebut, sosok leluhur penghuni Rawabayu merasa terusik dan laki-laki itu terbanting ke sisi petilasan saat melakukan semedi. Tidak hanya itu saja, di sekitar lokasi petilasan Prabu Tawang Alun terdapat beberapa sumber mata air. Sumber mata air tersebut merupakan mata air Kaputren, Dewi Gangga, sumber Rahayu, dan Panguripan. Mata air dipercaya sebagai tempat pemandian bidadari-bidadari saat turun ke bumi. Konon sumber mata air tersebut dapat membuat awet muda serta dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Namun walaupun dipercaya berhasiat mata air ini cukup menyeramkan. Menurut cerita dari salah seorang penjaga Rawabayu, banyak pengunjung yang merasakan sesak hingga kerasukan ketika memasuki wilayah mata air. Sebelum memasuki daerah mata air terdapat pohon besar yang seakan menjadi penjaga di kawasan tersebut. Ia juga mengatakan kerap kali orang yang datang dengan niat yang tidak baik akan melihat sosok besar dengan rambut api. Legendanya Rawabayu memiliki penjaga yang sangat kuat. Sosok yang menjaga Rawabayu merupakan seorang wanita yang bernama Nyai Resek. Sosok Nyai Resek digambarkan memiliki wajah yang cantik dan bijaksana. Legenda mengatakan Nyai Resek selalu dikawal oleh prajurit-prajurit dan dayang-dayangnya yang cantik. Konon orang-orang yang memiliki niat buruk di Rawabayu akan dibawa tenggelam ke dalam telaga sebagai persembahan. Masyarakat sekitar mengatakan kejadian-kejadian yang menyimpan misteri masih sering terjadi di kawasan Rawabayu. Oke sahabat, itulah beberapa kisah misteri dari cerita dongeng. Senantiasalah mengambil hikmah dari setiap misteri yang melegenda. Masih banyak kisah-kisah misteri dan juga mitos dari berbagai belahan dunia. Maupun dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kisah-kisah tersebut dipastikan membuat jantung berdegup lebih kencang. Seperti kisah yang akan tayang tiap minggunya. Jadi tonton terus tayangan-tayangannya hanya di cerita dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.